Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, dan kembali lagi bersama saya, Gulo, dalam program Dunia Kampus oleh JDPNS. Kali ini kita akan terbang ke Korea Selatan, tepatnya ke Seoul National University, kampus terbaik di Korea, dan peringkat ke-37 menurut QS University Ranking 2021. Sudah bersama kita salah satu anak muda Indonesia, yang sedang berkuliah di SNU dengan beasiswa dari SNU Global Scholarship for Excellence, ya ada kata excellentnya, excellent foreign students, dan sedang bersama anaknya dan juga menemani istrinya yang lagi S3, ini unik sekali. Sudah bersama kita Mas Muhammad Alvin Kobulsya, atau yang biasa dipanggil dengan Mas Alvin. Halo Mas Alvin, apa kabar? Halo Gulo, selamat malam. Terima kasih sudah mengundang. Selamat malam Mas waktu Indonesia, dan terima kasih Mas sudah mau sharing kepada teman-teman di sini, bagaimana perjuangan seorang Mas Alvin yang sudah bekerja 6 tahun di Indonesia, kemudian harus melanjutkan kuliah S2 ke Korea Selatan. Sekarang lagi di mana ini Mas? Di Seoul? Jadi sekarang sudah pindah rumah, pindah ke daerah namanya Siheng, jadi SNU punya kampus baru, jadi itu kayak kalau di Indonesia kayak di Karawaci, jadi kalau dari Jakarta itu ke Karawaci. Jadi ada kota satelit baru, jadi kita pindah ke sini, asramanya pindah sini, nama kotanya Siheng. Cuman masih kampusnya masih punya SNU. Oke Mas, makasih dan teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Menurut teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan melalui kolom live chat di Youtube, nanti pertanyaan terpilih akan langsung saya bacakan. Mas Alvin, ada seleksi yang untuk dibagi? Ada. Langsung saya bagi aja ya, buka aja ya. Bukan Mas. Mohon kabar kalau sudah terlihat. Sekarang sudah ya, kayaknya ya? Ya, lagi proses Mas Alvin. Ya, sudah kelihatan ya Mas. Oke. Saya coba nggak terlalu lama ya, ini cuma sedikit riwayat, supaya pertanggung jawaban kenapa saya diundang. Saya juga masih bingung kenapa Mas Bulung undang saya. Masih banyak anak muda lain, saya udah nggak terlalu muda, sebenarnya udah kepala tiga sebenarnya, dan baru mulai sekolah lagi. Jadi, nama saya Mohon Alvin Duna Kubusya, panggil aja Alvin. Sekarang lagi Master. Saya langsung aja ya. Sekarang lagi Studi Master di SMU, Solanational University, di nama fakultasnya Graduate School of International Studies. Majernya atau konsentrasinya di kerjasama internasional atau international cooperation. Lalu di waktu yang sama, saya juga masih bantu siaran. Ini masih freelance, karena sifatnya part-time. karena visa, saya masih visa mahasiswa, jadi bukan visa bekerja. Jadi, saya bantu siaran juga di KBS World Radio untuk siaran bahasa Indonesia. Sedikit cerita, ini perjalanan singkat. Jadi, slide ini sebenarnya udah pernah dibagi. Sebelumnya sama saya, di acara punyanya UI dulu, acaranya Career Development. Karena sama ceritanya kurang lebih soal belajar dan kerja di Korea. Saya S1 di UI, jurusan ilmu politik, 5 tahun. Jadi, jurus lulusnya telat, nggak kumlot juga tentu saja. Lalu setelah itu, saya lanjut di NET, NET TV. Saya masuk angkatan kedua, itu tahun 2013. Berarti, ya, angkatan kedua, angkatan pertama masuknya, akhir 2012. Saya masuk angkatan kedua. Lalu pendidikan selanjutnya, sempat ke Korea juga, kebetulan gitu. Tanpa ada rencana sama yang sekarang, saya sempat kursus 2 bulan di salah satu TV Korea, namanya MBC, Menua Broadcasting Corporation. Beda sama yang tadi. Kalau yang sekarang, saya kerja sekarang KBS. Jadi, itu 2 TV, itu ada 2 dari 3 TV terbesar di Korea. Satu lagi SBS namanya. Seoul Broadcasting System. Lalu 2019, 2020, lebih tepatnya sih, sebenarnya saya baru mulai studi saya. Jadi, cukup lama juga jaraknya dari lulus S1 sampai mulai lagi S2, karena saya cukup lama kerja. Untuk rewet kerja, saya magang di Metro TV awalnya. Jadi, sebenarnya tidak begitu ngambung dengan jurusan saya. Saya lompat, dapat magang dari Twitter. Saya daftar via email, lalu keterima, lalu kejeblos di dunia media dan jurnalistik dari situ. Itu di Metro TV, di program Mata Najwa. Waktu itu, itu masih belum sebesar sekarang. Waktu itu baru 1 tahun setelah dirintis. Setelah itu lulus, saya lanjut di net, yang tadi saya bilang, di media development program. Di sana saya jadi reporter, video jurnalis, kurang lebih 4 tahun. Lalu promosi, tahun 2016 sampai 2019, jadi news junior producer. Jadi di net, kurang lebih jenjangnya kayak gitu, dari reporter, lalu jadi junior producer, senior producer, lalu executive producer. Lalu nanti ada kepala departemen, dan wakil pemimpin redaksi, dan pemimpin redaksi. Jadi jenjangnya kurang lebih seperti itu. Lalu 2019, saya berhenti, karena saya menemani istri saya, S3. Jadi saya jatuhnya waktu pertama berangkat, bukan langsung sekolah. Jadi sebenarnya status saya, waktu berangkat ke Korea, adalah sebagai bapak rumah tangga. Jadi itu mungkin kasus yang mungkin cukup beda, saya dibanding teman-teman mahasiswa, Indonesia di luar negeri yang lain. Kasus saya, dan semoga bisa jadi satu bayangan, kalau ada yang punya kasusnya kurang lebih sama kayak saya. Lalu 2020, 2019 juga saya sudah mulai bantu teman-teman media di Indonesia, yang butuh korespondian lepas di Korea, kadang-kadang minta saya bantuan untuk live report, via Zoom atau Skype, dari dulu sampai sekarang, beberapanya yaitu CNN Indonesia, CNBC Indonesia, iNews, Kumparan, RRU Pro 3, lalu yang baru CNews Today, yang pakai bahasa Inggris. Dan sekarang ya 2020, saya sudah lanjut di KBS. Untuk siaran di channel yang bahasa Indonesia, jadi KBS World Radio itu punya sembilan bahasa, bahasa Indonesia salah satunya. Di ASEAN, yang punya radio itu cuma dua, Indonesia sama Vietnam. Di luar itu ada bahasa Arab, Jepang, Cina, Rusia, lalu Spanyol, Perancis, dan lain-lain. Ini singkat foto-foto yang tadi saya sebutkan, jadi ini di Mata Najwa dulu, masih set yang lama, masih belum live, masih rekaman, dan lain-lain. Lalu saya lulus 2008 sampai 2013, lulus lima tahun. Sangat lama untuk ukuran saat itu, karena teman-teman yang lain, ada yang lulus tiga setengah dan empat tahun. Teman-teman saya rata-rata empat dan empat setengah tahun, jadi saya cukup lama, karena terlalu betah kerja sepertinya. Lalu ini program, saya yang pertama di NET, ini program satu Indonesia, kalau ada yang pernah nonton. Jadi kurang lebih konsepnya sama yang apa yang Mas Gulo lakukan sekarang. Jadi kita wawancara orang-orang, tokoh-tokoh nomor satu saat itu, apalagi tahun 2014, saat itu lagi rame-rame-nya pemilu pertama. Jadi kurang lebih saya bikin 90 episode di program ini. Episode sama Pak SBY dan Almarhum Mahbuani, ini episode terakhir saya. Sebelum saya pindah ke program lainnya yang namanya NET 10. Saya jadi reporter penuh waktu, liputan untuk public fair, jadi ngangkat soal kabar-kabar urbansi utama soal topik perkotaan dan lain-lain. Ini fotonya misalnya ini di Palangkaraya. Saat waktu itu ada kabut asap kebakaran hutan. Kurang lebih dua minggu ada di sini. Di sini kurang lebih selama setahun. Setelah itu merintis program Garuda, kalau ada yang pernah nonton, ini dokumenter militer di sini. Dari awal, membidani, sampai tayang. Setelah itu, sebelum promosi, sempat tugas ke Inggris untuk program Muslim Travelers, kalau ada yang nonton, setiap bulan puasa di NET, setiap habis azan subuh, ada program Travelog, itu Muslim Travelers. Saya datang waktu itu tugas ke Inggris kurang lebih satu bulan untuk buat empat episode saat itu. Setelah itu promosi, kedua program yang membesarkan saya sebelumnya, di Garuda dan Satu Indonesia. Jadi sebenarnya ini balik lagi, dan waktu itu jadi produser paling mudah. Jadi tiga tahun jadi produser, setelah sebelumnya jadi reporter. Setelah itu pindah ke program siang, namanya Good Afternoon. Ini program yang cukup membanggakan karena waktu itu dapat penghargaan dari KPI untuk program jurnalistik terbaik. Padahal NET bukan TV berita, jadi saat itu cukup mengembir. Jadi di sini saya cukup lama, dari Maret 2018 sampai Juli 2019. Ini berita harian ya, kalau teman-teman ingat berita siang, ya ini berita siangnya NET waktu itu. Lalu sebelum saya berangkat ke Korea, terakhir tugas lagi di Muslim Travelers. Sok itu sudah merangkap jadi reporter dan produser. Terakhir tugas ke Swedia. Sama kurang lebih satu bulan untuk empat episode. Setelah itu saya pindah ke Seoul 2019 Juli sampai 2020. Jadi saya menemani istri saya, istri saya S3. Dia dosen PNS. Itu kenapa juga, kenapa saya mau diundang di acara ini, karena jadi PNS. Karena sekeliling keluarga saya, PNS semua. Istri saya PNS, Amar Humayah saya PNS, ibu saya PNS, merdua saya PNS, kakak kandung saya PNS, adik saya juga sekarang di kampus negeri. Dengan skema seperti PNS sebenarnya. Jadi sekeliling saya PNS, kecuali saya. Itu kenapa saya mau. Jadi kalau yang undang Mas Alvin, bukan ada emblem-emblem jadi PES, Mas Alvin nggak mau terima? Biasanya saya nggak mau. Ini sebelumnya saya kasih di, waktu itu forumnya kecil, karena untuk teman-teman mahasiswa baru, di jurusan saya di politik UI. Jadi bagi saya itu buat give back ke Alpamater aja. Satu lagi juga di UI, karena sama alasannya untuk give back. Untuk forum-forum lainnya biasanya saya nggak mau. Karena khawatir jadi, apa ya, ajang bertepuk dada, kalau istilah saya. Karena biasa aja sebenarnya gitu. Cuma di sini, ya nggak tau ya, saya sedang coba berdamai juga sih. Kalau Gulo pernah bilang ini, untuk kasih inspirasi, saya rada khawatir. Saya pasti mau cerita, tapi kalau ditanya gitu. Cuma saya nggak mau, biasanya saya nggak pernah mau untuk cerita-cerita. Beda zaman kali ya, Gulo ya. Sekarang mungkin teman-teman yang muda, lebih senang untuk dengerin orang cerita. Kalau zaman saya dulu, saya dapat inspirasi, bisa saya pengen cita-cita. Sekolah ke luar negeri, itu kerja di luar negeri, dapetnya dari biografi biasanya kan. Dari baca buku, atau dari novel, novel jalan-jalan tuh. Itu biasanya ada juga tuh, zaman dulu ya, masih di luar negeri, dia nulis buku, dari situ saya dapat. Jadi saya coba berdamai. Cuma khawatirnya, saya nggak kasih inspirasi tanpa asuransi gitu. Karena biasa jadi, jalan tiap orang kan beda ya. Jadi saya nggak tahu nih. Jadi semoga, ambil yang baiknya aja, yang tidak begitu baik, dan kasusnya spesifik mungkin, bisa dipertimbangkan untuk ditinggalkan. Cuma, kasusnya mungkin cukup, mungkin saya juga tentu bukan satu-satunya gitu. Saya menemani istri saya sekolah. Jadi untungnya, pekerjaan saya bukan pekerjaan terikat. Misalnya, kayak PNS gitu ya. Kalau laki-laki PNS, untuk menemani istrinya sekolah, mungkin itu lebih sulit untuk izin kerja, cuti, di luar tanggungan, dan lain-lainnya lebih sulit, kalau kitanya nggak ikut sekolah. Tapi waktu itu saya bisa resign, karena saya wartawan, dan saya bisa kerja di mana aja. Jadi saya bisa nemenin, dan itu mungkin privilege saya juga buat saya. Jadi, awalnya saya, niatnya satu tahun itu, emang mau cuti, istilahnya gap year. Karena saya nggak punya cukup banyak waktu gap year, dulu habis lulus S1. Saya nikah muda, saya cukup nikah muda, 2014 saya sudah menikah, jadi saya nikah umur 24. Jadi lulus S1, kerja satu tahun, waktu itu istri saya yang berangkat S2, ke Korea, ke SNU juga. Jadi waktu itu milih. Saya waktu itu keterima juga di India, cuman memutuskan, salah satu harus stay kerja, nggak mungkin dua-duanya sekolah, dan pulang-pulangnya, nanti S2, pengangguran dua-duanya, tanpa rekam jejak kerja. Jadi saya yang bekerja di Indonesia, istri yang berangkat duluan. Karena prinsipnya sih, kalau ada kesempatan sekolah, harus perempuan lebih dulu. Karena nanti mungkin perempuan, ada kewajiban lain, misalnya ada, kena fitrah, harus hamil, punya tanggung jawab hamil, lalu menyusui, dan lain-lain. Jadi nanti waktunya terbatas. Itu kenapa kisahnya sekarang sampai sekarang, dan sekarang saya nemenin istri saya lagi untuk lanjut sekolah. Cuman syukurnya, setelah enam bulan, akhirnya saya ikut sekolah, dan keterima, Alhamdulillahnya lagi di almamater yang sama, jadi dapat beasiswa juga, di kampus yang sama, di SNI juga, untuk di fakultas yang tadi sudah saya ceritain. Di luar itu, yang tadi saya bilang, bantu-bantu untuk, sebenarnya bukan liputan ya, biasanya saya hanya laporan saja, di TV Indonesia. Saya melihat, kayak waktu corona, kemarin waktu awal, teman-teman minta saya laporan pandang mata, untuk langsung di sini. Di luar situ, coba bikin podcast, cuman masih belum konsisten ya, karena juggling antara keluarga, kuliah, kerja, dan kerja yang ini belum, ini baru ada empat episode. Cuman kalau mau dengar-dengar, ini saya juga wawancara, modelnya nggak jauh beda, cuman saya wawancara mahasiswa asing lainnya, yang ada di Korea, Bilingwa, pakai bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, soal, apa ya, suka duka tinggal di Korea, dan gimana cara mereka untuk survive, selama ada di Korea. Dan terakhir, sekarang saya siaran, di KBS World Radio, sudah jalan satu bulan. Jadi, buat saya sih, yang utama, karena ini diminta sama Gulo, saya, sebenarnya, saya nyebut, saya punya teman-teman di sini, kami menyebut kami adalah average people, mencoba biasa saja, karena, yang membawa kami ke sini, rata-rata adalah pengalaman kerja, jadi, di sini saya ada beberapa teman, lima orang lah, kami yang S2-nya cukup telat, karena, lebih duluan, kerja ketimbang langsung sekolah, dari S1, langsung ke S2. Cuman, buat saya kasus pribadi sih, yang membawa saya ke sini, sebenarnya pengalaman organisasi. Jadi, dari SMA, sampai S1, sampai S2, saya jarang banget ada di kelas, dan nggak pernah benar-benar belajar, sebenarnya. Waktu SMA, ekskul saya ada delapan, lalu, waktu kuliah, kerja saya juga sama, jadi, dalam satu tahun, saya ikut dua BEM, misalnya di tahun pertama, di BEM UI, dan di BEM Fisik UI, lalu juga bikin beberapa UKM, selama di UI, dan juga Pak Guyuban, waktu itu, Pak Guyuban, anak Bandung di UI, karena waktu itu, anak Bandung di UI itu dikit sekali, jadi, karena di Bandung banyak kampus, di UI nggak banyak soal ya, dan nanti kita bisa cerita lah, lebih banyak soal itu. Di SMA juga sama, saya cukup banyak mau, dan ini juga rada lucu sih, karena saya udah cukup tua ya, umur saya 31, cuman masih banyak pengen ikut ini, ikut itu, kenapa? Karena buat saya, pengalaman sekolah ini mahal, mungkin ini mindset yang rada beda, sama teman-teman yang mungkin usianya masih muda, dan langsung lanjut S2 ya, buat saya, setelah saya nanti lulus S2, saya tentunya bakal balik lagi ke dunia kerja, dan buat saya ini waktu yang mahal sih, privilege sebesar buat saya gitu, untuk ikutin apapun yang bisa saya ikutin, selagi peluangnya lagi banyak banget, selama saya ada di Korea. Dan, tiket lainnya selain organisasi, saya wartawan, cuma dulu kebetulan skripsi saya, jadi salah satu yang hitungannya terbaik, waktu lulus, jadi skripsinya dibukukan, dan diterbitkan sama jurusan, dan masuk ke toko buku, dan ke Gramedia, dan lain-lain. Jadi, waktu kemarin saya daftar sekolah, meskipun saya wartawan, saya masih punya rekam jejak akademik, yang cukup baik, itu saat mereka tahu, skripsi saya jadi buku, dan lain-lain. Jadi, bagi teman-teman, yang masih S1, jangan malas bikin skripsi, karena, ataupun tugas akhir, tapi lebih baik skripsi ya, kalau apalagi kalau mau sekolahnya, sekolah tinggi dan akademik, karena ini bisa bikin, bisa jadi, ini jadi tiket teman-teman, salah satu tiket teman-teman, untuk nanti lanjut sekolah. Saya lanjut aja ya, Mas Gulu ya. Jadi, kenapa Korea? Kita lanjut aja. Boleh, Mas, sebelum lanjut, Mas. Ini tertarik nih, sewaktu pengalaman Mas waktu S1. Mas mengatakan tadi, pengalaman sekolah itu berharga. Sedangkan waktu S1, Mas pengalaman berharganya itu, ikut UKM, 8 Mas ya. Itu ekskul waktu SMA. Iya, ekskul waktu SMA. Ikut SMA itu ekskulnya banyak, kemudian S1 ikut BEM, dari berbagai banyak pengalaman organisasi, dari Mas Alvin. Lanjut apa yang Mas Alvin dapatkan, dari berorganisasi sebanyak ini? Sampai sekarang, mungkin, saya nggak tahu ya, ini hasil pengalaman gitu ya, bertahun-tahun di organisasi, dan setelah itu jadi wartawan adalah, mungkin saya punya jam terbang, sangat lebih dalam membaca orang. Jadi, saya bisa ngebaca orang, dari cara dia nulis. Jadi kemarin waktu Mas Gulo, pertama kontak saya juga, saya udah bisa nebak, Mas Gulo karakternya kayak apa gitu. Saya bisa salah tentu saja gitu. Cuman karakter Mas Gulo, bukan yang pertama yang saya temuin gitu. Karena selama jadi wartawan, saya udah memawancara, kurang lebih seribu orang lebih, saya udah pernah memawancara gitu. Dan tiap orang kan beda ya, nanganannya ya. Di organisasi apalagi gitu kan, kita kerja sehari-hari. Jadi, udah gak kagetan sih, Mas gitu. Apalagi di Korea gitu. Di Korea, misalnya dibandingin sama Sweden, saya nonton tuh yang episodenya Uksala, karena teman saya, si Danar kan. Di Sweden kan istilahnya, jantai ya, gak boleh sombong gitu. Kalau di negara Skandinavia gitu. Jadi jantai, jadi harus humble banget. Tapi kalau di Korea, enggak gitu. Kalau di sini kita malah kadang anti jantai gitu. Di sini teman-teman harus show off. Di sini teman-teman harus menunjukin, supaya teman-teman gak diremehin gitu. Karena apapun itu, ada perasangka gitu. Apalagi kita datang dari Indonesia ya, di mana citranya juga tidak sebaik itu di Korea, atau mungkin di negara lain. Jadi kita harus pintar menempatkan diri. Dan sekali lagi, meskipun mereka orang Korea, ataupun warga negara asing, skill saya dalam membaca orang, itu cukup terpakai. Jadi, bisa membaca situasi, dan bisa menempatkan diri. Dan itu mungkin sesuatu yang cuma bisa didapetin dari jam terbang. Jadi, harusnya sih memang kan kita makin usia makin nambah, kita makin bijak ya. Dan mungkin itu kali yang bisa saya dapetin dari pengalaman-pengalaman itu. Terima kasih banyak, Pak Salafin. Kita boleh lanjut nih. Kenapa Korea? Jadi untuk teman-teman, saya enggak tahu ya ini yang nonton nanti dari mana aja. Saya juga pejuang beasiswa dari dulu. Cuma mungkin dulu ada motif yang enggak begitu tulus ya. Dulu cari sekolah, ada waktu lulus itu. Sebelum lulus, saya sudah keterima di Nottingham. Jadi untuk sekolah. Sebelum lulus, sudah dapat itu. Cuma tujuannya sekolah, karena enggak tahu mau kerja apa waktu itu. Dan akhirnya beasiswanya enggak dapat. Tapi sekolahnya enggak dapat. Jadi sebelum ke Korea itu, saya punya LOA cukup banyak. Jadi kurang lebih punya berapa ya? Tujuh atau delapan. Saya enggak pernah ngitung. Jadi buat saya sih, cari sekolah itu buat saya yang paling penting untuk mengukur kemampuan dan kelayakan diri itu LOA-nya. Karena LOA itu berarti kita dinilai layak sama kampus itu. Kalau kita untuk lanjut sekolah. Kalau beasiswa kan itu sudah ada unsur rezeki ya. Sudah ada unsur rezeki, ada unsur keberuntungan, dan ada unsur persaingan. Misalnya Nottingham, dulu saya sudah di wawancara terakhir, ada pertanyaan, kamu tinggal berdua nih, sama orang Afganistan. Kamu mau ngasih dia atau enggak? Saya jawab, kasih dia aja. Karena mungkin dia lebih butuh dari saya. Waktu itu saya mahasiswa belum lulus, belum punya pengalaman kerja. Saya enggak tahu kan, teman saya yang di Afganistan itu mungkin itu bisa jadi jalan keluar dia juga dari negaranya. Atau waktu itu mungkin dia sudah punya pengalaman kerja, dan memang butuh benar-benar pengalaman kerja. Bukan cuma kayak saya yang waktu di usia itu cuma sekedar pengen kabur dari dunia kerja saat itu. Jadi itu contohnya kenapa buat saya mungkin LOA itu yang utama. Jadi untuk teman-teman yang cari sekolah, kalau sudah punya LOA, dan enggak dapat beasiswa, enggak usah sedih. Seenggaknya teman-teman itu sebenarnya sudah layak. Cuma memang belum waktunya. Jadi dari semua LOA ini, saya LPDP enggak dapat dua kali, karena sebuah berantem tiap wawancara. Jadi itu juga nanti kita bisa dalamnya lebih lanjut. Kalau guru nyamuk tanya. Kalau enggak, enggak usah. Tapi menariknya dari semua kampus ini, misalnya di Erasmus Mundus, di Erasmus Mundus Journalism saya dapat juga LOA-nya, cuman beasiswanya enggak dapat. Dan waktu itu buat saya mungkin memang belum waktunya. Biasanya mereka ngasih beasiswa 25 orang satu tahun, tapi waktu itu ada pengetatan, jadi cuma lima. Jadi memang belum waktunya bagi saya, kalau itu ya. Buat saya untuk membesarkan hati juga gitu. Tapi hikmahnya adalah, kalau dulu-dulu saya berangkat sekolah, berarti saya harus ninggalin istri itu waktu itu. Dan waktu itu ternyata istri juga hamil. Wajah dikusut gitu, kalau sebenarnya waktu itu saya berangkat sekolah gitu ya. Ninggalin dan tabungan dan lain-lain kan pas saya kepake. Dan hikmahnya malah lanjutin sekolahnya sekarang gitu. Barang sama istri, istrinya S3. Dan sebenarnya SMU ini, dari semua kampus yang saya tulis di sini, SMU itu adalah kampus yang peringkatnya paling tinggi. Dari semuanya. Karena sejak awal saya nggak pernah nyari kampus dari peringkat ya. Saya selalu ngambil lihat dari jurusannya, dan kehususan wilayahnya gitu. Jadi ilmu yang saya mau ada nggak di situ. Dan kenapa alasan-alasannya ngambil kuliah di situ. Bukan sekedar nebeng sama nama besar universitas gitu. Karena dulu saya masuk UI juga kecelakaan sebenarnya. Nah, itu juga buah dari kegagalan. Nanti saya bisa cerita. Cuman lanjut ke Korea dulu ya. Kenapa Korea? Buat saya yang pertama, universitas yang di sana makin kompetitif. Ada enam universitas di seratus besar dunia. Dan buat untuk Korea, untuk negara yang sebenarnya muda, itu sudah sangat banyak gitu. Dan ada 17 kampus di top Asia seratus. Lalu ada perjalanan sejarah yang cukup mirip di poin nomor tiga, kita merdeka di tahun yang sama, tapi Korea ada di level yang sekarang, dan kita belum gitu. Jadi kita bisa belajar banyak dari Korea. Lalu beasiswanya banyak, nanti saya bakal cerita. Dan sekarang Korea dan Indonesia itu lagi dekat-dekatnya gitu. Jadi nggak terlalu banyak negara yang punya status spesial, strategic partnership, seperti Korea dan Indonesia. Jadi Korea itu sangat dekat sekali dengan Indonesia. Contoh lain misalnya, Korea mau bantuin kita bikin kapal selam. Padahal itu adalah salah satu teknologi yang biasanya disimpan dan nggak pernah mau dibagi sama negara manapun gitu. Sama Amerika, sama Rusia, sama Turki, kita belum pernah dikasih. Sama Jerman, kita nggak pernah dikasih teknologinya. Bikin pesawat terbang, pesawat tempur. Tapi sama Korea kita selalu dikasih. Buat saya sih itu bentuk kepercayaan Korea sama Indonesia sih. Jadi kapal selam sekarang kita udah bisa bikin sendiri, lalu kapal angkut, tentara, karena dulu saya lama di dokumenter militer, jadi cukup paham. Lalu sekarang kita bikin pesawat tempur juga bareng Korea. Dan itu luar biasa gitu. Dikasih akses bareng dan kerjasama bareng. Dan buat saya itu jadi bukti kerjasama kedua negara. Lalu ini rankingnya. Ini terakhir 2021. Ini rankingnya. SNU memang nomor satu. Secara sejarah, memang ini sudah disiapkan memang jadi kampus pusatnya Korea SNU. Terutama untuk urusan riset. Tapi kita bisa cerita lanjut nanti ya. Di luar itu jumlah mahasiswa Korea di Indonesia, di Korea itu udah nyebar banget. Kalau dulu kita cuma nyebar hanya di kota, misal KSO dan Daejeon. Di sana ada KAIS. Atau di Busan. Tapi sekarang hampir di semua kota di Korea itu ada mahasiswa Indonesia. Dan juga jumlah pekerja migran Indonesia di Korea juga terus bertambah setiap tahunnya. Karena riset saya juga soal migrasi. Jadi saya cukup ngikutin soal isu pekerja migran Indonesia di Korea dan di negara lain. Lalu ini yang soal beasiswa. Jadi beasiswanya ada yang dari pemerintah. Dari pemerintah Korea ada yang namanya GKS. Yang dulunya KGSP. Lalu dari Indonesia juga ada LPDP. Lalu juga dari kementerian lainnya juga ada. Lalu dari perusahaan Korea itu banyak. Ini saya cuma nulis POSCO, Dewung, Samsung. Dan sekarang ada Hyundai juga. Itu besar. Cukup besar. Nanti ke-cover semuanya. Dan beasiswa universitas sepisal yang saya dapetin. Yang tadi Mas Gulo sebutin tadi. Jadi tiap kampus punya beasiswa ini. Dan tinggal dilihat di website kantor internasionalnya. Kita lanjut. Ini bicara living cost. Jadi untuk Korea sendiri nggak terlalu mahal. Ini untuk ukuran di Seoul ya. Untuk biaya kuliah itu di SNU sendiri. SNU itu kampus negeri. Jadi kalau itu kampus yang namanya ada nasional. Itu adalah kampus negeri. Jadi biaya saya itu 3,3 juta se-satu semester. Jadi itu kurang lebih 37 juta sampai 40 juta. Jadi itu nggak jauh beda dari biaya S2 swasta di Indonesia. Jadi biayanya nggak terlalu jauh. Cuma untuk kampus swasta kayak Yonsei atau Korea atau yang lain mungkin lebih mahal. Cuma itu teman-teman harus cek sendiri ya. Lalu transportasinya nyaman sekali. Kartunya cuma satu. Saya mungkin ngebandingin sama London atau Tokyo. Yang saya sudah pernah ada pengalaman ke sana. Itu jauh lebih praktis. Di Tokyo kan kita harus ganti-ganti kartu. Atau di London ada sistem ring. Jadi makin jauh makin mahal. Kalau di Korea itu cenderung flat. Jadi penambahannya. Dan satu kartu bisa dipakai di satu Korea. Nggak perlu ganti-ganti kartu. Taksi dan lain-lain juga tetap bisa pakai kartu yang sama. Lalu ada tempat tinggal. Ada asrama di kampus. Dan juga di luar. Rangenya dari 200 ribu won. Berarti itu 3 juta rupiah. Kalau di kampus. Sampai 800 dan tidak terhingga. Seberapa mau mewah teman-teman nanti tinggal di Korea. Lalu kopi. Buat saya itu yang membengkak ya. Tapi kalau untuk makan dan lain-lain itu murah sekali. Buat saya hitungannya. Dibandingkan negara lain tentunya ya. Bukan sama Indonesia. Kalau sama Indonesia tentu lebih murah di Indonesia. Cuman di sini lebih masuk akal untuk saya. Di SMU misalnya ada menu makan yang seribu. Itu di kantin kampus. Seribu itu kurang lebih 12 ribu rupiah sekali makan. Dan itu tentu sudah sangat murah. Hiburan juga banyak. Bagi yang suka naik gunung. Ketaman. Itu ada di mana-mana. Hiburan lainnya juga tentu saja ya. Apalagi yang suka K-pop dan budaya. Kayak Korea lainnya. Kayak drama, jalan-jalan, dan lain-lain. Itu sangat banyak. Jadi jangan khawatir. Jadi kurang lebih butuh 800 ribu ini untuk di Seoul. Untuk lajang ya. Untuk hidup cukup normal selama di Seoul. Biaya hidup di kota lain bisa lebih murah. Tapi di Seoul juga bisa lebih tinggi. Tergantung daerah mana teman-teman tinggal. Cuman beasiswa itu biasanya nggak ada yang lebih rendah dari 800 ribu. Kalau untuk beasiswa yang sifatnya full ya. Dapat stipend tiap bulan. Biasanya minimal 800 ribu, 1 juta, 1,2. Untuk master. Lalu apa yang bisa dipelajarin dari Korea? Yang pertama, etos kerja. Itu sudah pasti. Etos kerja kita, buat saya sejauh ini 2,5 tahun tinggal. Kita masih kalah. Di sini luar biasa memang etos kerjanya. Tapi tetap bisa hiburan. Orang sini stres ya. Angka bunuh diri paling tinggi ya. Angka bunuh diri di tingkat pelajarnya ya. Tingkat stres dan lain-lain ya. Cuman mereka tahu kenapa mereka harus kerja keras. Karena mereka harus survival. Karena orang Korea itu, sebenarnya Korea itu nggak punya apa-apa gitu. Jumlah populasinya terbatas. Tidak punya sumber daya alam dan lain-lain. Jadi modalnya memang pendidikan. Dan di manusianya. Itu kenapa mereka sangat sungguh-sungguh kalau soal pendidikan. Lalu soal inovasi. Sekarang inovasinya Korea sudah nyusul Jepang. Nanti teman-teman bisa lihat datanya. Dan yang terakhir adalah, yang bisa teman-teman pelajarin selama di Korea itu, di sini lupakan soal work-life balance ya. Di sini teman-teman datang ke, biasanya untuk negara Asia Timur, teman-teman datang ke sini memang untuk bekerja keras dan lain-lain. Caranya supaya tetap waras, caranya masing-masing ada gitu. Cuma itu sudah dari awal, kalau kita di Indonesia, Indonesia itu komunitas masyarakat Indonesia yang ada di S&U, kita selalu ngasih pahit-pahitnya tuh. Tidak pernah ngasih motivasi, tapi demotivasi. Jadi selalu kita tanyain, yakin mau ke S&U? Biasanya kita takut-takutin dari awal. Ini terakhir nih dari Bloomberg. Jadi Korea sekarang sudah diakuin jadi negara paling inovatif di dunia. Bahkan sudah ngalain Singapura dan Jerman. Karena memang sekarang digenjot banget di sini, research and development, dan produk-produknya. Terutama dari produk yang bisa kita pakai sehari-hari ya. Kayak ponsel, lalu utamanya sih semikonduktor. Jadi hampir semikonduktor di dunia itu pasarnya didominasi sama Korea. Apa yang saya pelajarin? Saya kasih transkrip aja ya. Ini adalah mata kuliahnya. Kerjasama internasional. Memahami Asia Timur, lalu studi transnasional, lalu pembangunan. Pokoknya saya fokusnya memang selama di sini saya pilih kuliah, saya mempelajari Asia Timur. Berarti Jepang, Korea, Cina, dan Taiwan. Lalu juga belajar tentang Koreanya itu sendiri, masyarakat dan negaranya kayak apa. Selain itu juga saya kembali untuk belajar Asia Tenggara. Jadi relasi Korea dan Asia Tenggara, dan lain-lain. Dan selain itu juga studi perburukan. Dan bagaimana cara saya bertahan hidup? Ini juga belum semua ya. Pertama, kalau teman-teman bisa bahasa Korea dari sebelum berangkat, itu akan sangat membantu untuk bertahan hidup di sini. Lalu yang kedua, Korea itu dipercaya masyarakatnya homogen gitu. Tidak seperti kita ya. Misalnya bahasannya sama. Lalu secara agama juga tidak sepolar di kita gitu ya. Tidak terlalu banyak, dan lain-lain. Jadi setiap ada warga asing, itu sangat kelihatan bagi masyarakat Korea. Kalau kita terlihat berbeda, dan lain-lain. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri luar biasa. Dan terakhir, di sini, tata keramanya kan ketat ya. Jadi semua perilaku itu masih kepegang kerat gitu. Jadi apapun yang dilakukan, sedapat mungkin kita harus pelajarin custom-nya, kebiasaannya di sini gitu. Apa yang orang Korea lakukan, dan apa yang orang Korea enggak lakukan. Dan sederhana itu sih, survival kitnya. Saya nulis di Indonesia Mang Global sepanjang tahun 2020. Saya jadi kolumnis tetap, kurang lebih ada 12 tulisan soal kehidupan kuliah dan kerja di Korea. Karena kalau Mas Golo nanya, kenapa saya enggak mau untuk webinar cerita begini-begini, saya lebih memilih nulis gitu. Karena nulis ngasih waktu untuk teman-teman yang baca, untuk ngeproses lebih lama, dan juga bisa mempertanyakan apakah yang saya sebutkan ini benar atau enggak. Karena kalau ini kalau dengerin saya ngomong, kadang kan harus diceknya susah ya. Ini orang ngomongnya benar atau enggak, ini pengibul gitu. Cuma kalau tulisan, teman-teman bisa cek. Jadi saya di sini juga nulis kenapa kuliah di Korea Selatan, lalu apa yang harus dipersiapkan di Seoul, lalu peruntukan soal biaya kuliah, lalu jenis-jenis biaya seksua, lalu soal belajar pakai full bahasa Inggris bagi yang enggak mau kuliah bahasa Korea, di jurusan saya, di fakultas saya, di Graduate School of International Studies, itu hampir di semua kampus di Korea itu ada. Lalu juga saya ngasih semangat buat suami yang sempat, seperti saya, yang harus melepaskan karir sementara untuk teman-teman istri. Saya juga nulis di sana. Dan terakhir juga saya sedikit curhat tentang apa yang biasanya ditanyain. Biasanya ada pertanyaan kayak masuk ke email, soal kuliah di Korea dan lain-lain. Selanjutnya nanti mungkin bisa ketemu di Twitter, saya di, atau di Instagram, saya aktifnya di Instagram, dan di LinkedIn sih di Kobul Syah sama di Alvin Kobul Syah di LinkedIn. video ini itu kali ya. Kita ngobrol aja ya. Thank you ya. Terima kasih banyak buat Mas Alvin sudah sharing, slide-nya sangat insightful sekali Mas. Dan terima kasih lagi Mas sudah mau sharing di JDPNS, ini kesempatan langka ya teman-teman, Mas Alvin untuk sharing tentang perjalanan kuliahnya di Korea Selatan. Ini ada beberapa pertanyaan di live chat YouTube nih, Mas Alvin. Dari Jonathan, motivasi Mas Alvin kuliah di Korea Selatan itu sudah tadi ya? Apa yang Mas lihat di Korea Selatan sehingga memilih studi itu sudah tadi ya Mas Alvin ya? Sudah. Nah, kemudian ada dari Sigit nih. Dari Sigit dari Yogyakarta nih. Pertanyaan apakah ketika dulu pertama atau di Korea Selatan itu pernah mengalami culture shock? Solusinya bagaimana Mas Alvin? Kalau culture shock sih, jadi waktu 2019 saya sampai di Korea itu sebenarnya saya nyampe ketiga. Pertama tahun 2013 saya nengok calon istri waktu itu. Jadi waktu itu dia S2-nya kan di S&U juga, istri saya. Jadi kalau mau bilang darah murni S&U itu salah satunya istri saya. Karena dia S2 di S&U, S3 di S&U lagi. Lalu saya juga sempat dua bulan kan sekolah di TV Korea itu. Jadi depan di dua kesempatan itu memang status saya masih kayak turis ya. Jadi menyesuaikannya ya kayak turis aja gitu. Jadi masih bisa bodo amat karena orang-orang harus ngerti kalau kita turis gitu. Cuma saat udah di sini kerja dan sekolah sih kalau culture shock sih nggak banyak ya. Jadi pertama kalau misalnya bilang makanan deh. Makanan Korea itu cenderung sama-sama makanan Indonesia saya bilang. Terutama sama makanan Sunda gitu. Apalagi saya orang Sunda ya. Kenapa? Karena di sini konsumsi sayurannya kan luar biasa ya. Dan beberapa sayurannya juga mentah. Jadi kayak makan lalaban kayak di Sunda. Lalu pedasnya juga sama. Konsumsi ayamnya juga sama. Jadi untuk makanan sih nggak terlalu sulit ya. Dan di sini juga banyak restoran Indonesia. Di satu wilayah atau di misalnya daerah turis biasanya ada makanan Indonesia. Kadang nyampur juga sama makanan Malaysia. Jadi komsik makanan nggak ada. Kalau bahasa saya sampai sini belum bisa bahasa Korea sama sekali di 2019. Jadi PR-nya pertama adalah baiknya teman-teman sudah bisa baca Aksara Hangel. Jadi Aksara Korea. Itu gampang kok bacanya. Karena konsepnya nggak kayak Aksara Jepang atau Cina yang menghapal ya. Jadi kalau Korea itu kan Aksaranya sifatnya membangun gitu. Jadi membangun bunyi. Jadi kayak main Lego sebenarnya. Kalau teman-teman belajar nanti bahasa Korea. Itu kayak bahasa apa ya sifatnya? Kayak kayak bahasa Arab. Kalau yang bisa ngaji. Jadi konsep belajarnya gitu. Kita tetap ngapalin Aksara dasar cuma kayak misalnya huruf G gitu ya. Huruf G. Itu kalau bahasa Arab kan tinggal dikasih Fathah dibacanya jadi G. Dibacanya Doma jadi Gu. Dibacanya Kasro jadi Gi. Cuma di Korea pilihannya nanti ada lebih banyak bukan A, I, U tapi ada A, E, O, U, E, E, E gitu. Ada pilihan gitu ya. Jadi bahasa itu sih utamanya. Cuma di Korea memang kalau di luar wilayah kampus teman-teman dan wilayah turis teman-teman tidak boleh berharap pada bisa bahasa Inggris. Itu sudah pasti bisa. Nggak bisa. Apalagi yang udah usianya tua. Bahkan yang muda-muda pun yang kerja di kafe dan lain-lain rata-rata mereka bisa saya yakin. Dan beberapa mungkin bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada kita ya karena orang Korea belajarnya luar biasa. Cuma nggak pede. Jadi mereka takut salah sebenarnya kalau untuk pakai bahasa Inggris. Jadi kalau gitu belajarlah percakapan dasar Korea. Itu sangat membantu. Untuk sehari-hari ya. Kalau untuk kuliah ya tentu teman-teman nanti harus belajar lebih intens sebelumnya. Tapi kalau teman-teman dapat beasiswa beberapa beasiswa juga nawarin untuk kursus bahasa Korea. Itu sih ya. Kalau perlakuan sih saya kan dulu dekil ya karena wartawan. Saya nggak pernah ngerawat, nggak pernah grooming dan lain-lain. Dulu saya pakai kumis, pakai jenggot, jeans belel, kaos kemana-mana. Cuma di sini saya diingetin istri karena orang sini sangat menilai dari penampilan. Jadi harus rajin cukuran lalu nggak boleh bau. Karena apalagi kalau kita naik bus ya, naik kereta ya. Kalau saya kan cueknya dulu di lapangan gitu kan, liputan kemana-mana. Jadi itu harus diperhatikan teman-teman. Tapi biasanya mahasiswa Indonesia kalau udah lama di sini juga lama-lama jadi ikut modis sih, jadi ikut gaya gitu. Cuma lagi-lagi buat saya prinsipnya gimana cara kita menempatkan diri sih. Apalagi kita berbeda gitu ya. Apalagi untuk teman-teman misalnya yang perempuan, ada yang berjilbab, berjilbab atau apa, itu kan sangat kelihatan gitu. Itu harus bisa menempatkan diri. Gitu. Kalau untuk laki-laki, ada beberapa prasangka dari masyarakat Korea gitu ya. Kalau mereka sangat look up kayak dulu kita lah. Kalau kita lihat bule dulu ya. Masyarakat kulit putih kan rada segen ya. Di sini sama. Apalagi Korea kan punya kedekatan yang luar biasa sama Amerika Serikat. Jadi kalau mereka memandang mereka yang kulit putih dan kita yang kulit berwarna misalnya dari Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, itu rada beda. Jadi teman-teman harus siap. Kalau buat saya sih caranya sederhana. saya nggak suka kan ya kalau direndahkan orang gitu karena prasangka gitu ya. Karena dari penampilan dan lain-lain. Saya kan sama anak-anak selalu pakai atribut SNU. Dan itu manjur. Karena orang sini segen sama SNU gitu. Karena mereka juga pengen anak-anaknya masuk SNU lah. Kalau kayak di Indo, anak-anaknya, kalau anak-anaknya masuk ke kampus-kampus yang katanya unggulan kayak UI, UGM, ITB, itu kan kayak orang-orang segen ya. Atau di Jepang, kayak misalnya anak-anaknya, kuliah di Tokyo University, di Todai, itu sama. Dan itu cara saya sih. Supaya saya nggak dianggap rendah. Karena prejudisnya ya itu ya. Pendatang yang di Korea kan datang untuk macam-macam. Dari Timur Tengah ada yang jadi pengungsi. Dari Asia Selatan, dari Asia Tenggara, rata-rata jadi pekerja migran. Dan pekerja migrannya juga bukan jadi di sektor-sektor yang apa ya. Aduh saya takut salah milih istilah. Di pekerjaan kasar. Pekerjaan kasar yang sebenarnya ditinggalkan sama orang Korea. Jadi itu kadang gimana cara melihat mereka. Cuma ya itu tips dari saya. Teman-teman juga harus bisa bersikap. Makasih banyak Mas Alvin. Semoga menjawab untuk Mas Sigit. Kemudian ada dari Aspa Ringga Pandya. Cara mengatasi kehidupan ups and downs di masa-masa exchange dan survive di negara banyak perbedaan. Udah tadi ya Mas? Ya. Sama sih ya. Ups and downs pasti. Cuma ini kali ya. Di sini anak-anaknya kompetitif. Luar biasa. Jadi teman-teman harus juga siap tuh. Kalau di kelas gitu ya. Terutama. Anak-anak sini gak begitu ini sih. Gak begitu vokal. Kalau pengalaman saya vokal untuk debat dan lain-lain kalau di kelas. Cuma kalau udah urusan paper, presentasi, dan lain-lain. Mereka belajarnya luar biasa. Apalagi kalau ujiannya yang ujian hafalan ya. Ujian sit-in gitu. Mereka ambisiusnya luar biasa. Dan teman-teman juga mungkin bakal kaget nih kalau semua kalau di Indonesia gitu di kampus masih ada yang males-malesan gitu ya. Ada yang suka ngobrol di dalam kelas. Di Korea gak ada. Semuanya beneran full fokus. Karena tujuan utamanya adalah nilai akhir. Jadi teman-teman akan sangat kompetitif. Apalagi kalau di SNU ya. Saya berani bilang gitu. Oke. Terima kasih Mas Afin. Semoga menyiap. untuk kemudian ada dari Sabrina Berahima nih. Pengalaman berharga apa yang dapatkan di Korea yang bisa diterapkan di Indonesia nih? Mas Afin. Ya dulu saya selalu bilang kalau ada kesempatan kenapa Korea bisa tapi Indonesia gak bisa gitu. Pada merdekanya sama. Tahun 45 cuma beda dua hari kan. Korea 15 kita 17 Agustus. Pelajarannya adalah orang Korea itu kerja kerasnya luar biasa gitu. Jadi yang pikirannya gini deh. Saat kita tidur pasti di sana ada orang Korea yang lagi belajar atau lagi kerja. Jadi kalau kita tidur 8 jam saya yakin orang Korea tidurnya cuma 4 jam gitu. Dan itu kebukti di mana-mana teman-teman bisa cari. Dan itu mulai dari usia SMP sampai sampai seterusnya gitu. Karena di sini kan ada SMPTN-nya itu ya. Si Suneng itu istilahnya. Itu adalah ujian masuk kampus tuh. Itu menentukan banget buat hidup mereka. Jadi mereka belajarnya luar biasa. Masa sekolah dari jam 8 sampai jam 5 sore lalu langsung masuk bimbel tuh biasanya. Itu dari jam 7 malam sampai jam 12. Tiap hari gitu. dari SMP sampai sekarang dan gak ada hari libur. Jadi bisa dibayangin kan stresnya. Jadi itu kali ya. Dan mereka harus gitu karena mereka harus bersaing. Itu kalau mereka mau saingannya di kampus Korea. Belum kalau mereka pengen kampusnya kampus di luar. Dan mereka harus ikut organisasi ikut volunteering dan lain-lain. Jadi PR-nya Indonesia adalah buat saya ya gimana caranya orang Indonesia. sekarang kan saya selalu bilang gini kalau di Instagram orang Indonesia kan sekarang terutama kelas menengah mengagumkan kerja cerdas ya gitu. Buat saya itu gak cukup. Kenapa gak cukup? Ibarat kata gini orang Korea itu kerja keras untuk ngejar Jepang karena mereka cukup sentimen sama Jepang karena mereka juga akan dijajah sama Jepang dulunya. Mereka pengen banget ngalahin Jepang pengen banget ngalahin orang Eropa dan lain-lain. Dan mereka tahu mereka terbelakang gitu. Itu kenapa mereka gak bisa gitu kalau kecepatannya sama sama yang lain gitu. Kalau kita udah di belakang kita mau nyusul kan gak mungkin kan kalau kita pakai kecepatan yang sama gitu analoginya gitu. Jadi orang Korea itu ya di situ. Mereka tahu satu-satunya cara ya kurangi waktu tidur dan kita gak bisa bilang kan orang Korea itu gak kerja cerdas kan gitu. Mereka kurang cerdas apa gitu. Sekarang mereka negara paling inovatif di dunia. Cuman setelah kerja cerdas mereka udah cerdas satu-satunya cara buat nyusul mau gak mau harus kerja keras. Dan itu PR orang Indonesia gitu. Di sektor apapun gitu. Tanpa harus jadi gimana ya. Ya intinya kerja keras sih kalau buat saya sih. Apa yang buat negara kita ya yang masih sangat ada di belakang gitu. Apapun itu. Jadi rebahan itu gak ada lah kalau di sini. Gak ada. Kalau mau survive gak bisa kayak gitu. Baik. Makasih banyak Mas Alvin semoga menjawab tadi untuk Pak Sabrina Berahima. Kemudian ada pertanyaan nih dari Amalina Wahyuni. Mas Alvin belajar bahasa Korea sampai lancar. Itu berapa lama Mas? Mas Alvin bisa bahasa Korea ya Mas? Enggak. Cuman percakapan dasar. Jadi saya cuman ikut saya dapat beasiswa lagi di SNU untuk kelas bahasa. Jadi sekarang saya level dua lah gitu. Paling tinggi itu kan untuk yang ada tes kayak IELTS-nya itu. itu sampai level enam gitu. Jadi saya mungkin sekarang di antara level satu sampai level dua. Istri saya ada di level empat sampai lima gitu. Tapi dia ada kuliahnya juga dalam bahasa Korea. Jadi saya gak lancar sebenarnya gitu. Tapi ada teman-teman kalau ada yang intensif ya kalau teman-teman dapat beasiswa yang GKS itu yang Global Korea Scholarship sebelum mulai kuliah nanti ada satu tahun kelas bahasa. Jadi itu intens. Dan itu harus sampai levelnya ke level lima. Level topiknya itu. Jadi kalau ditanya berapa lama tiap orang beda-beda. Kemampuan bahasa juga kan sama ya. Tiap orang punya bakat dan punya daya tangkap yang beda-beda. Jadi kalau berapa lama makin sering dipakai tiap hari pasti lebih cepat. Saya juga makin lambat sih sekarang karena lagi pandemi gak banyak ketemu orang dan lain-lain. Jadi saya cukup lama. Sekarang juga saya belajar cuma pakai aplikasi aja. Jadi udah gak less juga karena sekarang udah mulai masuk nulis tesis. Jadi gak banyak. belajar. Jadi kalau dibilang lancar gak lebih pintar anak saya sebenarnya sekarang. Terima kasih banyak Mas Alvin. Semoga menjawab Mbak Amalina. Dan Mbak Amal ini pertanyaan lagi. Sistem pembelajaran di kampus di S&E itu bagaimana Mas Alvin? Sistemnya istri saya kan studinya soal studi pendidikan tinggi ya. Terutama perbandingan sistem pendidikan tinggi. Korea itu bisa dibilang cenderung ngikutin Amerika modelnya. Jadi di Indonesia juga cukup ngikutin Amerika kan sebenarnya. Cuman bedanya paling S1 di sini gak ada kewajiban bikin tugas akhir seketat di Indonesia harus bikin skripsi atau tugas akhir itu enggak. Jadi beneran fokus untuk mulai risetnya itu di S2. Di S2 sendiri sama kayak di kita 2 tahun dan harus bikin tesis untuk di beberapa kampus. Bedanya lagi mungkin S3-nya kalau yang S3 dia enggak sorry dia enggak langsung riset tapi dia tetap ada kuliah dulu. Jadi kayak S2 lagi nambah lagi. Jadi kalau kuliahnya 3 tahun sampai 4 tahun 2 tahun pertama itu harus menuhi sekian 10 SKS dulu sebelum dia baru mulai riset untuk disertasi. Cuman kalau sistem pembelajaran di kelas saya enggak tahu ya saya angkatan Corona persiskan angkatan pertama 2020 awal enggak jauh beda sih sepertinya sama di Indonesia cuman enggak tahu ya karena saya enggak pernah ambil kelas tatap muka belum dapat kesempatan jadi di sini juga sosok profesor sangat dihormati sama kayak di Indonesia ya jadi manggilnya harus prof enggak bisa kayak di negara barat yang bisa langsung nama gitu misalnya dan sangat egal kalau di sini sangat hormat ya di sini kan sama ya sama yang dituakan kan beda ya di bahasanya juga kan sama ya kayak bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa lain-lain yang punya tradisi monarki gitu jadi ada level bahasa kita ngomong sama orang tua juga bahasa koreanya beda jadi ada modelnya beda pilihan katanya beda ada bahasa lemesnya atau bahasa santunya bahasa bahasa Jawa apa ya istilahnya ya bahasa ningratnya gitu ya bahasa periainya beda gitu jadi enggak ya ngoko gitu jadi bahasa kromonya ada jadi di Korea itu begitu sisanya sih tata keramanya sama cuman kita lebih cenderung mendengarkan profesor tapi mungkin di jurusan saya lebih bebas ya karena banyak mahasiswasi cuman yang membedakan lagi lebih ketat aja sih dan lebih kerja keras misalnya kalau kuliah saya satu mata kuliah itu setiap minggunya baca satu mata kuliah ya minimal 200 halaman total satu mata kuliah ya jadi kalau saya ngambil empat ya 600 sampai 800 halaman seminggu jadi ya di telem aja gitu jadi memang cukup berat lumayan lebih ketat baik makasih Mas Alvin semoga menjawab untuk Mbak Amalina Mas Alvin ini setelah S1 kemudian 6 tahun bekerja lanjut lagi S2 sewaktu daftar nih ke kampusnya Mas Alvin ada summit letter of recommendation ya tentu sebenarnya sih kalau di Korea dia sangat minta dari profesor ya di kampus sebelumnya cuman saya kan sudah cukup lama ya gak balik ke kampus di politik UI waktu itu saya minta tapi saya deket banget sama pembimbing skripsi saya yang diterbitin jadi buku itu jadi dia baru S2 bahkan dia belum S3 cuma saya deket banget sama dia dan saya dulu nulis skripsi kan sampai 1,5 tahun ya intens jadi dia tahu betul kualitas saya jadi pertama yang nulis rekomendasi itu dia dan kalau di SNU kan sistemnya bukan yang di print lalu di amplopin dan gitu tapi nanti si yang pemberi rekomendasinya nanti dikontak langsung sama SNU jadi dikasih link jadi kita sama sekali gak tahu rekomender kita nulis apa tentang kita jadi ya jadi itu tulus gitu jadi dari pembimbing skripsi saya langsung ngirim ke sana satu lagi adalah supervisor saya waktu di net tv dulu dan dia juga kenal baik sama saya karena kita sering bareng ada di program yang sama jadi ya saya minta rekomendasi sama beliau ya beliau tulis aja langsung gitu jadi saya gak cukup kesulitan jadi buat saya sih kedekatan personal itu penting ya cuman kedekatan personal itu kan gak dibangun dari dasar kita butuh dia gitu cuman memang dekat aja kita emang sering ngobrol sering makan barang sering ya ada kerjaan barang dan lain-lain jadi sangat natural aja gitu kalau rekomendasi jadi gak gak ada masalah apapun saya makasih mas Alvin dapat rekomendasi kemudian memilih jurusan internal studies lebih tepatnya internal cooperation apa membuat mas Alvin tertarik pada jurusan itu sebenarnya saya sekarang merasa salah jurusan sih jadi ini sih trivial ya dulu istri saya juga lulus dari jurusan yang sama 2012 sampai 2014 jadi dulu saya pernah bilang sama dia saya gak mau satu kampus sama sama lu gitu sama istri saya dulu ya karena SNU itu kan emang isinya anak-anak pinter ya isinya anak-anak paling pinter sekorea numpuk disitu saya gak ngerasa saya pernah benar-benar serius belajar gitu karena tadi saya bilang ya saya lebih anak organisasi dan lain-lain dan anak main gitu ya lebih seneng nongkrong dan lain-lain saya tadinya pengen daftar ke korea university tapi kan gak realistis ya gak pragmatis karena jauh dari kampus SNU jadi istri saya kuliah di SNU saya di korea uni gak masuk juga akhirnya saya mendaftar sesederhana itu saya daftar jurusan yang istri saya lulus dari situ dulu jadi cuman pas di GSIS pas di fakultas saya itu sebenarnya saya kayaknya lebih cocok di international area studies alias itu di kawasan karena saya wartawan kan ya jadi kalau saya nanti balik ke jurnalistik yang saya butuhkan bukan ilmu yang mendalam tapi ilmu yang meluas jadi makin banyak saya tahu itu lebih baik buat saya jadi bukan makin dalam hanya di satu bidang tapi tetap dalam ya karena studi saya kan studi migrasi ya dan studi buruh cuman lebih meluas itu dalam arti tadi saya bilang apa yang saya pelajari di korea saya fokus Asia Timur sama Asia Tenggara tapi kalau di international area studies saya punya blank spot misalnya saya ngeblank nih kalau Mas Gulo tanya saya apa yang terjadi di Asia Selatan saya ngeblank apa yang terjadi di Timur Tengah misalnya Afganistan Afganistan atau Afganistan maksudnya Asia Tengah saya ngeblank saya nggak tahu apa-apa daerah sana hanya sangat umum Amerika Selatan saya ngeblank Afrika saya ngeblank saya cukup bisa jawab kalau misalnya itu kajiannya di Eropa Asia Timur Asia Tenggara di situ saya mungkin saya bisa jawab saya bisa bahas di luar konteks domestik Indonesia cuman itu kali ya kalau ditanya kenapa alasannya kayaknya kalau saya nanti lanjut S3 saya mau ngambilnya studi kawasan mas Alvin ini sambil kuliah ngurus anak juga kemudian bareng sama istri gimana rasanya mas Alvin kalau ngurus anak buat saya privilege jadi dulu saya sama istri juga bisa tempat tinggal karena saya kerja di Jakarta istri kan ngajar di Universitas Pajajaran di Bandung jadi saya ini dulu dari anak saya lahir dan dari nikah saya weekend husband and weekend father jadi saya tiap minggu pulang dari Jakarta ke Bandung jadi cuma malam saya pulang ke Bandung lalu minggu malam atau seminggu pagi saya balik ke Jakarta dan gitu terus selama 7 tahun berarti ya jadi pas nyampe sini bisa sama anak buat saya ya kayak bayar utang gitu dari tadinya weekend father jadi full time father sih mahal ya gitu gak semua ya tentu ini gak ada apa-apanya ya dibanding ayah-ayah yang kerja di laut gitu atau yang jadi tentara dan lain-lain gitu saya gak seberapa lah cuman buat saya juga itu mahal sih gitu dan sama sama istri gitu karena dulu prinsipnya dari kita pertama nikah adalah emang dari awal misalnya kita salah satu dari kami tidak boleh memilih profesi yang menghambat yang lain gitu misalnya menghambat ini dalam artinya yang satu jadinya harus melepas gitu dan berhenti total misalnya jadi diplomat gitu misalnya ya kecuali dua-duanya diplomat kalau dua-duanya diplomat mungkin bisa lebih mudah menyesuaikannya itu kenapa jadi wartawan mungkin jadi salah satu jalan tengah gitu jadi istri saya yang PNS saya yang lebih bebas kan jadi setelah itu juga kalau dipikir kenapa saya sekolahnya telat karena kewajiban untuk sekolah itu utamanya ada di istri saya yang memang dosen kalau dosen kan wajib ya untuk S3 ya itu kenapa akhirnya dengan senang hati saya menemani istri kesini sekalian saya istirahat dan bisa bayar utang waktu sama anak saya kita tunggu mas bulunya nanti saya lanjut terima kasih mas Afin masih tetap ada di ruang saya isi sebentar terima kasih mas Afin sudah jadi host tadi ya gantiin saya ya gak apa-apa sudah pekerjaannya oke baik mas Afin ini wartawan kemudian lanjut kuliah tetap jadi wartawan juga mas Afin urus anak kemudian jadi istri tetap jadi wartawan memang mas Afin ini gak bisa hidup tanpa menjadi seorang wartawan atau apa nih di KBS Korean Broadcasting betulnya juga itu kebetulan sih jadi memang di siaran bahasa Indonesia memang selalu butuh ada yang kerja part time untuk bantu siaran dan lain-lain disana produsernya semuanya orang Korea tapi semuanya bisa bahasa Korea karena S1 nya dulu mereka juga studinya sastra Indonesia di Korea bantu siaran lalu ada peluang lagi ada kosong satu posisi penyiar ya saya daftar saya gak bilang saya dulunya orang TV dan lain-lain jadi pas audisi dan lain-lain ya lancar ya karena saya dulu sebelumnya kan 6 tahun 7 tahun TV jadi kurang lebih kerjanya sama sih ya buat saya berkah lah gitu jadi kayak balik ke newsroom yang dulu aja buat saya sih di KTP saya juga KTP saya masih wartawan sampai sekarang meskipun kata orang jangan karena kalau KTPnya wartawan nanti susah untuk dapat KPR dan lain-lain senang-senang saja Mas Sama Fini setelah selesai nanti S2 tetap mau di Korea atau mau balik nih Mas? sebenarnya rencana itu tidak boleh diceritain ya pemali ya cuman yang pasti saya akan bertahan di Korea seenggaknya sampai istri saya lulus gitu cuman kalau nanti lanjut di Korea atau di Indonesia nanti kita lihat nanti lah ya kalau saya di Korea kerja lagi kan bisa lanjut wawancara saya lagi kan jadi tidak memberikan ekspektasi apa-apa gitu nanti kita lihat nanti lah gitu cuman saya pasti berarti minimal sampai tahun depan istri saya baru lulus tahun depan jadi saya juga kayaknya mau lulus telat aja lah santai Mas Alvin sudah 6 tahun nih berkecimpun dalam dunia jurnalistik wartawan plus lagi sewaktu kuliah momen mana nih momen-momen mana selama Mas Beker sebagai wartawan yang paling berkesan dalam hidup Mas Alvin apa ya kalau secara umum sih ketemu banyak orang ya jadi istimewanya jadi wartawan itu adalah ketemu dari orang paling kaya sampai orang paling gak punya itu saya punya akses saya bisa masuk ke istana sampai masuk ke tempat tinggal yang seharusnya gak ditinggalin gitu kolong jembatan lah pinggir rela apalah gitu ya lalu kalau tugas ke luar negeri bisa gak jadi turis dalam arti saya bisa punya akses masuk ke tempat-tempat yang bahkan orang paling kaya pun gak bisa masuk karena saya wartawan dan ada tugas peliputan di luar itu adalah kebahagiaannya jadi wartawan tuh apa ya belajar tiap hari karena tiap hari saya selalu nemu berita baru kan dan saya pasti saya yang jadi salah satu manusia yang paling duluan tahu setiap wartawan itu pasti jadi orang yang paling duluan tahu orang lain mungkin yang bukan wartawan bisa tahu lebih dulu ya cuman gak tahu hidup kita benar atau enggak karena tugas kita juga yang karifikasi cuman kalau momen spesial sih ya saya udah ketemu sama semua presiden yang masih hidup saat masih jadi wartawan Pak Habibi Pak SBY Pak Jokowi Bumega yang belum tinggal itu yang belum yang lain sesuatu kecapain mas ya ketemu sama Bumega sesuatu kecapain sesuatu beliau sesuatu saya udah ke rumahnya sembilan kali ngirim surat minta wawancara belum gol sampai sekarang karena kalau wawancara Bumega itu harus Bumeganya yang mau bukan kitanya yang mau lalu yang lain ya momen spesial lain apa ya ya saya jadi wartawan militer kan tiga tahun jadi saya keluar masuk markas sentara kenyang lah naik kapal laut berlaut dua minggu naik kapal perang masuk ke pesawat tempur masuk ke Sukhoi masuk ke F-16 nempel GoPro ke naik hutan ke gunung ke tengah laut ke mana lagi ya lagi ya ketemu artis ya udah biasa ya di orang TV ya kadang kita juga jadi lebih empati lah sama mereka gitu mereka kan kerja keras juga ya kerja kreatif kerja di dunia hiburan itu kan keras tidak seenak yang apa yang kita lihat di layar jadi banyak lah dan paling yang paling kepikiran jadi wartawan adalah wartawan di Indonesia belum dihargai sebagaimana mestinya gitu karena di Indonesia sendiri kan buat istilah saya tuh berita tuh masih kayak udara gitu masih gratisan mas dulu juga baca berita gak bayar kan gak langganan gitu setelah semuanya jadi online dan digital kan kita udah berhenti beli koran kan padahal zaman dulu semiskin-miskinnya orang tuh yang profesinya serabutan pasti dia beli koran meskipun cuma 500 perak 1000 perak tapi sekarang berita jadi kayak gak ada harganya gitu online kita semua gratis gitu gak bayar padahal itu harusnya bayar karena beritanya kan gak muncul gitu aja kan ada orang yang nulis kan ada orang yang mikir jadi itu sih yang masih saya gregetan gitu kalau soal kerja kewartawanannya Mas Alvin apa pesan Mas Alvin buat teman-teman di luar sana yang sedang bekerja dan masih bimbang nih memilih S2 lanjut S2 atau tidak yang lagi kerja tentu bedanya dua ya buat yang masih lajang dan yang sudah berkeluarga kalau buat yang lajang gak usah banyak pikir lah gitu di satu titik ada junior saya dulu dia ngasih semangat ada Ed Bergani itu namanya dia kuliah di LSI kalau mau wawancara dulu dia udah dulu sekarang dia di CSI katanya Kang saya kan dipanggilnya Kang ya Kang satu waktu lu bakal bosan sama kerjaan lu gitu di satu titik saat lu udah mentok saat itulah lu harus pergi gitu perginya artinya bisa macam-macam ya bisa ambivali salah satunya ya berangkat sekolah gitu buat yang lajang berangkat aja udah sekolah gitu buat yang berkeluarga dari pengalaman saya kita sih tetap dahulukan yang perempuan kalau mau sekolah gitu karena nanti perempuan bakal lebih sulit waktunya karena nanti ada yang butuh perhatian kan anak gitu anak pasti nempelnya sama ibunya apapun itu lalu nanti hamil nanti membesarkan apalagi di usia-usia awal ini lebih mending dulukan perempuan kalau kita laki-laki bisa sampai kapan kan saya aja mulai S2 umur 31 dan gak ada masalah sekarang saya mungkin salah satu paling tua ya di angkatan saya cuman ya udah beda emang cara mikirnya cara mainnya udah kenjangan juga kali ya bandel gitu ya jadi gak ada telat gitu dan buat saya sih ini sih teman-teman sekarang kan yang rada khawatir ya dan ini juga yang saya bilang sama Gulo saya kadang gak mau ya untuk yang model begini gitu share kayak gini ada beberapa orang yang jadi JPR gitu JPR untuk lanjut sekolah gitu JPR itu jadi kurang percaya diri dan lain-lain gitu saya mau cerita latar belakang keluarga saya biasa aja tadi saya udah bilang biasa aja itu dalam arti saya bukan kisah inspirasi yang datang dari nol tapi saya juga bukan Silver Spoon gitu saya gak pernah belajar bahasa Inggris formal jadi dulu hanya belajar Inggris cuman bukan dari lembaga yang kayak yang berbayar gitu ya dan yang lain-lain semuanya atau tidak keluarga saya keluarga PNS itu kenapa saya mau ada di forum ini cuman yang jadi motivasi adalah saya jadi pemula pemula itu artinya pionir jadi saya gak pernah ngejar target orang lain gitu yang mau saya perbaikin adalah garis di keluarga saya gitu di keluarga besar saya misalnya di keluarga ayah saya saya yang pertama kuliah ke luar negeri untuk S2 gitu untuk beberapa keluarga lain mungkin udah biasa ya yang bapak ibunya kuliah S2 S3 nya di luar negeri mungkin dia kuliah ke luar negeri jadi biasa aja cuman buat saya saya jadi yang pertama atau misalnya di keluarga saya di PNS saya yang pertama jadi wartawan istilah saya saya bunuh diri kelas gitu karena kelas keluarga saya tadinya kelas PNS saya milih jadi jalur wartawan jadi setelah itu mungkin anak kita nanti yang bakal ngelanjutin dan bisa terus memperbaiki apapun yang dia mau ya jadi kalau ada teman-teman yang lagi galau sekarang mau sekolah atau enggak apapun istilahnya ya berarti quarter life crisis atau midlife crisis pasti di satu titik ya klisenya ya sama lah kalau teman-teman udah berangkat pagi-pagi kerja udah gak ada semangatnya kayaknya teman-teman udah harus belajar sesuatu apakah harus keluar negeri enggak juga enggak harus gitu pindah kerja jangan langsung juga gitu kan ngapain teman-teman pindah kerja kalau sebenarnya situasinya belum aman apalagi kalau teman-teman itu tanggungan dari orang lain jadi pesannya itu dan selama persiapan sih saran gue tetap kurangnya waktu tidur jadi malam pulang kerja persiapan berkas persiapan bahasa inggris tentunya buat teman-teman saya juga dulu colongan saya di kantor jadi nge-print soal-soal IELTS dari internet saya print aja pakai printer kantor cuman saya di kantor sampai jam 2 sampai jam 3 saya belajar karena saya kan istri saya kan keluarga di Bandung jadi saya di kantor tiap malam ya gitu sih caranya mau gak mau kalau saya sih tidak punya kenyamanan teman-teman saya ada kan yang berhenti kerja lalu misalnya pergi ke pare ke diri atau misalnya fokus gitu ya untuk nyiapin berkas sekolah saya gak bisa karena saya punya keluarga kan jadi cara saya nyiapin untuk berangkat kuliah ke luar negeri ya setelah kerja setelah kerja harus disempatin sih kalau mau kalau memang beneran mau paling itu sih makasih Mas Alvin sebelum closing nih Mas apa harapan seorang Alvin Kobulsyah untuk Indonesia saya sih gimana ya kita kan udah belajar ya banyak dari negara-negara lain gitu semuanya itu kan proses ada yang cepat ada yang lambat gitu Korea bisa cepat ya dari 4-5 sampai ada di level sekarang sekarang dia udah masuk advance economy udah jadi anggota OECD dan lain-lain cuman ada harganya tentu tahun 70-an tahun 80-an itu sistem kerja dan kondisi kerja di Korea itu luar biasa loh eksploitasinya istilahnya ya jadi saya tidak begitu kalau dulu saya sangat menggini wah luar biasa ya Korea kerja keras gitu cuman orang-orang kerja keras itulah yang kadang kita lupa hitung ya dan Indonesia kalau mau ada di level kayak Korea mau gak mau harus ada kerja keras harus ada martirnya jadi bisa dibilang gini anak-anak Korea nih sekarang anak-anak muda Korea sekarang kan menikmati ya Korea yang udah maju gitu sekarang udah nyaman gitu kan punya reputasi bagus tapi kan itu sebenarnya kakek neneknya bapak ibunya kan yang kerja keras bukan dia gitu jadi harapan saya yang pertama itu sih gitu pertama jangan kalau orang tua kita generasi kakek nenek kita belum bisa kayak gitu ya gak bisa ngeluh harus kita gitu jadi ini bukan soal kita lagi gitu ini soal generasi penerus kita ya kalau saya sih bisa ngomong generasi terus tanpa klise ya karena gue punya anak gitu jadi jangan sampai saya ngewarisi Indonesia yang lebih sulit buat anak saya dibandingkan yang sekarang kalau saya bilang sekarang Indonesia sulit harusnya anak saya gak dibuat lebih nyaman juga karena sekarang gue di Korea itu jadi masalah gitu generasi tua ke generasi mudanya kan ngomong gitu kalian ini hidup nyaman gitu kita yang dulu perang kita yang berjuang dan lain-lain kedua harapannya adalah kita tuh punya banyak gitu ya anak-anak Indonesia yang kuliah ke luar negeri gitu itu privilege tentu saja gak harus semuanya langsung pulang setelah lulus gitu kan bisa berkarya sama dimana aja tapi ada tanggung jawab saya rada susah sih ngomongnya ya untuk istilah saya kalau dulu saya waktu di UI gini deh saya gak begitu respek sama teman-teman yang nebeng nama besar UI di Indonesia dulu jadi berarti dia nebeng sama alumni-alumninya gitu jadi istilahnya dia besar karena nama kampusnya tapi bukan dia yang membesarkan nama kampusnya ibarat kata saya sekarang di SNU kan cuman mungkin SNU aja di Indonesia gak beken gitu atau mungkin di negara-negara lain SNU itu gak begitu seber harganya segimana SNU dihargain di Korea kan dan di Indonesia juga sama gitu saya anak lulusan UI gitu cuman UI itu di Korea nggak ada yang tahu sebenarnya gak banyak yang tahu gak begitu seberharga itu kok jadi buat semua mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri ya semuanya kan jadi jadi duta ya gitu jadi kalau misalnya gini kalau saya nanti misalnya di Korea perform performan saya baik berarti saya bawa nama baik Indonesia kan jadi orang-orang Indonesia makin kehilangan alasan untuk memandang remeh orang Indonesia memandang remeh alma mater saya di UI ini si Alvin dulu lulusan kampus ini ternyata dia bagus dan nama kampusnya yang keangkat jadi saya yang ikut ngebesarin nama kampus saya nama negara saya dan lain-lain dan harusnya kesadaran itu sih yang yang coba ditempel dan itu juga catatan buat saya sendiri itulah kali mas terima kasih banyak mas Alvin ini insight dulu sekali makasih banyak mas sekali lagi makasih dan makasih sudah mengeluangkan waktunya sudah sharing disini satu kehormatan untung aja namanya jadi PNS jadi mas Alvin mau sharing untuk itu dan buat mas Alvin dan teman-teman yang sudah gabung ya di live kita ini dan nanti itu kita ucapkan terima kasih juga dan apresiasi buat mas Alvin dan teman-teman semuanya terima kasih mas dan semoga mas Alvin nanti semakin banyak lagi nanti bisa memberikan karya memberikan karya dan juga impact di Indonesia bahkan dimanapun itu mas Alvin tidak ada dan semoga semakin banyak orang-orang Indonesia yang mendapatkan motivasi dan inspirasi dari cerita mas Alvin tadi saya Gulu dan seluruh tim dari jadi PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh jadi PNS sampai jumpa